Oke, selamat malam Bapak Ibu Jadi di video kali ini Kita akan melanjutkan bedah tools untuk Indoprimera Nah jadi, seperti kita tahu di part 1 dan 2 Kita sudah belajar mengenai menu market analysis Detailnya seperti apa Lalu kita juga sudah belajar menu security analysis Di part keduanya Nah sekarang di part ketiga Itu kita akan belajar mengenai sisa menunya Nah sisa menunya sebenarnya tidak terlalu banyak Jadi seharusnya agak cepat videonya Nah setelah menu Setelah di part 3 ini kita jelasin menu lainnya Nanti part 4 kita akan baru bahas mengenai e-pod ATM Nah e-pod ATM Di semua menu ini nanti kita akan pelajari Abis video ini Jadi kemungkinan untuk e-pod selesai di part 4 nanti Jadi ini part 3, part 4 nanti terakhir Tentang e-pod ATM Lalu setelahnya kita akan lanjut ke online trading lain Nah untuk e-pod ATM sendiri Sebenarnya di Di youtube-nya Indoprimer atau di youtube-nya e-pod Itu sebenarnya sudah ada cara penggunaan E-pod ATM-nya Sudah ada cara penggunaan e-pod ATM-nya Jadi mungkin boleh dibantu di kolom komentar Masih diperlukan tidak Untuk e-pod ATM-nya Masih diperlukan tidak Karena di youtube-nya e-pod pun Seingat saya ada Jadi bisa dilihat lah Oke Nah sekarang sebelum kita masuk ke pembahasannya Nanti kita akan bahas menu ETF, tools, news Udah 3 itu ETF, tools, news Jadi kita akan bahas 3 menu itu Dan sebelumnya di broker summary Ini ada banyak pertanyaan yang masuk Arti dari warna broker itu apa Kalau kita lihat disini ada warna broker Ada merah, ada ungu, ada hijau Itu artinya apa Nah Di e-pod itu Dia mengkategorikan 3 jenis broker Yang pertama itu broker asing Itu diwakili sama warna merah Ada YP, ada AG, ada KK Ada YU, ada RX, ZP, KZ, AK, dan lain-lain Itu semuanya adalah broker asing YP, Mirai Asset, itu broker asing Broker, kalau saya nggak salah Korea atau Jepang Dulu namanya Daewoo, Daewoo Korea Terus diakuisis sama Mirai Mirai itu Jepang kalau nggak salah deh Cuma koreksi kalau saya salah Jadi YP itu sebenarnya sekuritas asing Cuma kebetulan targetnya memang retail investor Nah selanjutnya warna ungu Warna ungu itu apa? Warna ungu adalah broker lokal Jadi warna ungu Itu broker lokal Broker lokal Ada misalkan Valburi dengan kodenya CP Ada LG dengan namanya Trimega Ada apa lagi? Ada CD, Mega, lalu ada EP, itu MNC Itu semua broker lokal Nah selanjutnya ada warna hijau Warna hijau itu, itu adalah broker BUMN Jadi CC, Mandir Sekuritas, BUMN Lalu NI, BNI Sekuritas, BUMN OD, Dana Reksa Sekuritas, BUMN Nah jadi yang ada tiga kategori warna itu ya Merah, ungu, dan hijau Jadi bagi bapak ibu yang kemarin bertanya Udah dijawab di video ini Nah selanjutnya kita akan bahas nih satu-satu menunya Ini untuk ETF Nah ETF ini jujur saya nggak pernah pakai Karena saya nggak pernah trading ETF Nggak pernah jual beli ETF Nah bagi yang Apa bagi yang Nggak tahu ETF itu apa ETF itu sebenarnya reksadana Sebenarnya reksadana Tapi dia bisa ditradingin Jadi misalkan Kita pilih XITT Nah ini adalah Premier ETF IDX 30 Isinya saham-saham ini Isinya saham-saham ini Nah ini sebenarnya reksadana Cuma bisa diperjual belikan Di Di Bursa Efek disini Bukan di Bursa Efek Tapi di Di platform Ipot ini Jadi itu buat ETF Saya sendiri nggak pakai Mungkin bapak ibu juga nggak ada yang pakai rasanya Nah selanjutnya Mengenai tools Nah ini ada Ada tab tool Yang pertama chat Chat itu adalah Kalau misalkan kita mau chat sama forum Saya nggak tahu Forumnya masih aktif atau nggak Kalau dulu Itu Forumnya masih aktif Jadi misalkan kita masuk forum obrolan bandar Nah di dalamnya Biasanya setiap hari Itu ada orang yang chatting Blah 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 Cuma sekarang rasanya udah nggak ada Udah jarang ada yang Chatting disini Dulu sih banyak Sekarang kayaknya udah berkurang yang pakai ini Karena Udah mulai pakai mobile semua Handphone semua Kalau dulu kan masih Banyak kan pakai laptop Pakai komputer Jadi Sempat chatting Sekarang nggak Nah selanjutnya ada Chart Charting bookmark Charting bookmark ini Saya coba cari-cari-cari-cari Nggak ketemu fungsinya buat apa Jadi saya skip aja Mungkin bagi bapak ibu yang Tahu boleh Dikasih tau disini Saya sendiri nggak tahu Nggak pernah dapet Charting bookmark ini Fungsinya buat apa Selanjutnya ada Pesan Nah pesan ini Kalau misalkan Kita mau ini Kita mau beli saham Di pasar nego Atau Mau abis deposit Itu Ada deposit Terus uang yang nggak masuk-masuk Itu kita bisa chatting Jadi misalkan Kalau mau Apa namanya Kalau kita mau Beli saham di pasar nego Kalau di ipod itu Itu kita Ke Sini Ke CRO Customer Relation Relation Officer Disini Kita Kita apa Kita Kirim pesan Nanti tulis Misalkan Subjeknya Beli saham Keras Nego Nanti bilang Mau beli di pasar nego Harga berapa Dan 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 Tinggal kirim Seperti itu Jadi intinya buat Ngechat si tim Indo Primernya lah Selanjutnya Cash Management Cash Management ini buat apa Cash Management ini buat Narik duit Jadi kalau bapak ibu pakai Indo Primair Narik duitnya dimana Di Cash Management Selanjutnya Di bawahnya Ada exercise Warren atau Right Ini buat kita Melaksanakan Hak Warren Atau hak Right kita Nah karena Nggak ada contohnya Jadi saya nggak bisa contohin Cuma bapak ibu bisa lihat Di video saya Tentang Bagaimana cara Menebus waran Itu udah dibahas Karena waktu itu Saya coba Iseng beli waran Kota Dan saya tebus Nah selanjutnya Ada suggestion Suggestion itu Kalau bapak ibu Punya masukan Ke ipot Misalkan Ipot tampilin dong Apa namanya Historical gain and loss Di perperiodik Yang bisa disetting Di online tradingnya Karena di ipot kan Nggak ada Nah tinggal tulis disini Nanti tinggal send Jadi kayak ngasih saran Gitu lah Selanjutnya ada Complain Complain nih Kalau ada Toolsnya bermasalah Atau OLTnya bermasalah Atau Masalah deposit Saya nggak tahu Bisa nggak di complain Dari sini Ya cuma itu Fungsinya complain Namanya juga complain Kalau ada masalah Complain Ini fiturnya Langkah selanjutnya Ada Posting rumor Jadi disini Kita bisa posting rumor Misalkan BRI Di akuisisi BCA Misalkan Ini nggak masuk akal BRI Di akuisisi Kok BRI Misalkan Di akuisisi JP Morgan Misalkan Ini cuma rumor Namanya juga rumor Belum tahu benar Tinggal tulis rumornya Apa Blah Blah Tulis Kirim Nanti rumornya Udah kekirim Itu ada di Ada di Menu disini Di market Rumor Nah ini rumor Disini Nanti ada rumor Disini Cuma rasanya Ini udah nggak pernah Dipakai lagi sih Fiturnya sama orang-orang Jadi kita skip aja Nah ini ada Fungsi Alert Alert ini Buat kita Ngasih warning Misalkan Coba Sekarang Misalkan Coba sebentar Misalkan Harga bank jatim sekarang Itu 505 505 Nah saya mau Ipot Ngasih tahu saya Kalau misalkan Harga bank jatim Bank jatim Bank jatim Itu kurang dari 450 Tolong kasih tahu saya Di save aja Eh sorry 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 Bank jatim Kurang dari 450 Di add dulu Nah Jadi nanti Ipot Itu akan Ngasih warning Kalau harga Bank jatim Kurang dari 450 Tinggal save aja Jadi nanti Si toolsnya Ngasih tahu Si Indoprimary Nah itu untuk Alert Gampang lah Fitur itu Nah yang menarik Ini fitur Money management Calculator Ini gak banyak orang tahu Saya pun baru tahu Karena lagi ngulik-ngulik Ini keren banget Fiturnya Jadi misalkan Kita punya saham Akra Kita punya saham Akra Lalu Average costnya Atau harga Pembeliannya Misalkan di harga 3000 Enter 3000 Saya misalkan Punya 100 Lot 3100 Lot Value nya 30 juta Harga last price Sekarang itu 2530 Jadi last price nya 2530 Saya posisinya Udah rugi 15% Minus 15% Atau rugi 4,7 juta Oke Nah disini ada pilihan Ada half loss Ada loss max Ada N average Ada average Dan quantity Ada average Dan value Nah kita jelasin Satu-satu Ya pertama yang Half Half loss dulu Ini artinya apa Ini artinya adalah Misalkan ini minus kita Minus 15% Half loss itu adalah Kita harus beli saham Berapa banyak Supaya minus kita Jadi Setengah Dari minus 15% ini Which is Sekitar minus 7,85% Di bawah sini Nah kita harus Beli berapa banyak Oh ternyata dihitungin Sama tools ipod Kalau minus 15% Ini mau jadi Minus 7 Itu kita harus Beli lagi Sebanyak 118 lot 118 lot Di harga sekarang Di harga 2530 Value nya segini Nanti Estimasi Average Setelah kita beli Itu dapat Di 2245 Eh sorry 2745 2745 Dengan Kuantitas Atau banyaknya Lot yang kita punya Jadi 100 Eh 218 Value nya 50 sekian Total loss nya Tetap Value nya Tapi Presentase nya Jadi minus 0,78 Seperti itu Itu fungsi pertama Nah selanjutnya Loss max Ini maksudnya apa Ini kita setting sendiri Misalkan saya mau Dari minus 15% Ini jadi Cuma minus 1% Saya harus Beli berapa banyak Di harga 2530 Atau di harga sekarang Nah ini dikasih tau Kalau dari loss Minus 15% Ini mau jadi Minus 1% Itu bapak ibu Harus beli Saham akra Sebanyak 1700 Berapa nih 1739 Lot Atau sejumlah Atau senilai 430 Sekian juta Nanti harga Average Akhirnya Jadi 2555 0,56 Dengan total Load nya Segini Total value nya Segini Dan nanti Kerugian nya Akan jadi minus 1% Kerugian dalam Presentase Tapi kalau dalam Value nya tetap Seperti itu Cuma kalau begini Ya gunanya Buat apa Kalkulator Dua kalkulator ini Half loss Sama half Apa Sama loss max Fungsinya adalah Kalau bapak ibu Meng-short barang Mau buy cover Itu pakai ini Buy cover Jadi misalkan Bapak ibu Nyangkut di atas Kebetulan ada Potensi rebound Bapak ibu Pukul di bawah Dengan jumlah Laut yang besar Supaya harga Average nya Ketarik jauh Nanti begitu Naik dikit Itu Atau untung dikit Atau BEP Kita bisa langsung jual Sehingga kita bisa BEP Atau kita bisa untung Tanpa harganya Balik ke atas 3000 Itu ada teknik Sendiri Memang ada teknik Sendiri Nanti coba saya ajarin Di next video Kedepan Buy cover Buy short Nah selanjutnya N-Average N-Average ini apa N-Average ini Kalau misalkan Kita Misalkan Kan kita tahu Di atas Harga average kita Itu 3000 Sekarang 2530 Harga sahamnya Artinya rugi Nah sekarang Saya Kira-kira Kalau misalkan Saya mau dapet N-Average itu Maksudnya gini Misalkan Saya set 2550 Itu artinya Saya harus beli Berapa banyak Supaya Harga average Akhirnya Jadi 2550 Saya harus beli Berapa banyak lagi Nah disini Kalau misalkan Saya mau harga average Jadi 2600 Saya perlu beli Berapa banyak lagi ya Oh ternyata Saya perlu Beli 571 lot Di harga Di harga Closingnya 2530 ini Di harga 2530 Nanti Nanti Estimasi Average nya Akan sesuai Sama ini 2600 2600 Jadi Itu Ini untuk N-Average Jadi kalau kita Mau dapet harga Average segini Kita harus beli Berapa lot lagi Nah selanjutnya Average down Quantity Artinya apa Artinya Kalau misalkan Kita beli 5000 Eh jangan 5000 deh Kita beli 500 lot Di harga Di harga sekarang Average kita Jadi berapa Nah disini Kalau kita beli 500 lot Nambah Itu average kita Jadi 2608 Nah 2608 Jadi kalau kita beli 500 lot lagi Sama Akra Di harga 2530 ini 2530 ini Maka akan dapat Harga average Sebesar 2608 Seperti itu Nah yang terakhir Average down value Ini adalah Kalau misalkan Kita punya uang 100 juta Kita punya uang 100 juta Atau kita 50 juta aja deh Kita punya uang 50 juta Jadi kita Mau beli Saham Akra Lagi 50 juta Di harga 2530 Itu Harga average Kita akan Jadi berapa Nah disini Diitungin Ternyata Kalau kita beli Saham Akra Lagi 50 juta Harga average Kita akan Jadi 2688 Dengan Total lot Kita jadi 297 Seperti itu Jadi dengan Dengan 50 juta Kita akan Dapat 197 lot Dengan Nanti total lot Kita 297 Dan harga Average nya 2688 Seperti itu Ini kalau Kulaturnya berguna Jadi berguna Buat bapak ibu Yang Suka Buy cover Barang Atau Nge short Barang Itu berguna Banget disini Oke Nah itu Menu Tentang Money management Kalkulator Nah sekarang Menu kalkulator Menu kalkulator ini Simply Ya Munculin kalkulatornya Di komputer kita Sesimpel itu Ini untuk kalkulator Jadi gak terlalu penting Show pop up Ini juga Gak penting Lalu List capping Ini adalah List saham margin Nanti dia akan Buka browser Nah ini lah Saham margin Dapat Kalau di ipot Misalkan Uang saya ada 10 juta Di saham Ali Saya bisa Pakai margin 99% Dari Nilai Uang saya 90 juta itu Di saham apa lagi Di saham Antam 99% Di saham Arna itu Gak bisa 0 Di saham Dian 0 Di saham DSNG 25% Jadi itu gunanya List capping Nah selanjutnya Ipot member area ini Ini kita akan diarahkan Untuk login ke Website Indoprimer Itu untuk Ipot member area Ke website Indoprimer Sebenarnya gak ada bedanya Sama yang disini Selanjutnya news News ini apa News ini Misalkan yang pertama Ticker Ticker itu ya Kita bisa ngasih Running text Di bawah Di bawah kita bisa Ngasih running text Terus kita bisa atur Di bawah ini Isinya mau apa Misalkan Di bawah ini Isinya saya mau Bay index aja Jadi Regional index Gak usah Terus Currency Gak usah Terus News Gak usah Jadi Cuma index aja Cuma index Terus misalkan Aduh Pak Frans Ini Kelambatan Bisa dicepetin Speed Cepat Jadi cepet Atau mau diganti Pak Frans Mau ganti Berita aja Tinggal di news Lalu si Bay indexnya Di uncheck list Nah ini jadi news Gitu Speednya Kalau news Misalkan mau medium aja Pak Frans Yaudah medium Nah ada newsnya Ipot Kalau malem Newsnya bahasa Inggris Tapi kalau siang Itu newsnya bahasa Indonesia Mungkin ngikutin Ngikutin jam marketnya Kali Seperti itu Jadi itu untuk news ya Nah Ticker sorry Nah selanjutnya News and message Ini buat ya Kayak berita aja Ada berita apa aja Ada berita apa aja Nah ini berita-beritanya Bisa dilihat sendiri Ada banyak Ada banyak beritanya Bisa kita filter juga Beritanya mau Mau sumbernya dari mana Mau dari kontan Mau indoprimer research Berita satu Dari admin Apa nih saya juga gak tau Tinggal oke aja Nah dari admin ini Berita luar negeri semua Seperti itu Nah selanjutnya ada kalender Nah ini fitur yang Cukup oke juga Buat bapak ibu yang Misalkan mau nanya Misalkan saham Adaro Dividendnya Ada tanggal pentingnya apa ya Tanggal kalendernya Tinggal ketik saham Adaro Dienter Nanti dia cuma muncul Agendanya Adaro Cash dividend Ini cum date Ini x date Ini recording date Ini payment date Atau kalau diapus semua Ya muncul semua saham Nah Terus muncul semua saham Ada al-ali RUPS nanti Tanggal 10 Ada antam RUPS Tanggal 11 Adi Cum dividend Tanggal 12 12 Juni ya Iya 12 Juni Itu udah selesai Terus ada apa lagi Misalkan kita mau lihat Bulan Juli ada apa Pak Franz Kita lihat bulan Juli Oh bulan Juli Ternyata Apa nih Misalkan ada Pembayaran Adi Adi Distribution date Artinya bayar Dividendnya Adi Ada antam Dividendnya bisa dilihat-lihat Terus kita bisa setting juga Misalkan saya mau IPO aja Tinggal di uncheck list semua Tinggal lihat Tinggal cari Oh ini Untuk saham tax IPO nya Tanggal 4 Terus bulan Juli Belum ada jadul IPO Bulan Agustus Belum ada jadul IPO Dan selesai belum ada Seperti itu Ini berguna kalender ini Selanjutnya Corporate Action Ini adalah list Corporate Action Warrand Dividend Right Issue Semua ada disini Mulai dari harga Pelaksanaan Cum date nya X date nya Recording date nya Payment date nya Semua ada lengkap disini Di Corporate Action Nah selanjutnya Ada di RUPS RUPS ini ya Informasi mengenai RUPS RUPS nya tanggal berapa Jam berapa Tempat nya dimana Seperti itu Selanjutnya Public Expose Ya sama Ini adalah jadual Public Expose Selanjutnya ada IPO Sorry IPO Nah IPO ini sama Ini dia akan ngasih List saham-saham Yang mau IPO Cuma karena Gak ada ya Sekarang kosong Ini lagi kosong Seperti itu Jadi itu lagi kosong Nah selanjutnya Adalah Suspended Release stock Jadi ini adalah Saham-saham yang disuspend Nanti beritanya masuk sini Kalau ini Yang broker adalah Broker-broker yang disuspend Itu akan masuk situ List brokernya Selanjutnya ada Stock recommendation Ini Rekomendasi saham Biasanya dari Misalkan dari Sekuritas lain Atau dari Manager investasi Eh dari analis lain Itu keluar semua Di sini Di sini keluar semua Jadi resetnya Sekuritas lain lah Selanjutnya ada Market review Ini Sama juga Berita juga sih Lebih tepatnya Berita juga Cuma kosong Selanjutnya ada Rumor Nah tadi yang Kita posting rumor tadi Harusnya muncul Di sini Seperti itu Cuma saya gak berani Posting rumor di E-pod Takut kenapa-kenapa Jadi saya tahan aja Gak usah Gak usah Di posting Nah jadi Paling yang penting Itu sih Dari Dari Apa namanya Dari E-pod Untuk part 3 ini Nah buat Part 4 nya Buat Apa namanya Untuk E-pod ATM Silahkan Coba bapak ibu Lihat dulu Di youtube nya E-pod Kalau Di youtube nya E-pod Dirasa kurang jelas Baru Silahkan komentar aja Pak Franz Misalkan di youtube E-pod kurang jelas Coba pak Franz Buatin aja Saya akan buatin Tapi kalau misalkan Di youtube E-pod udah cukup Yaudah Ngapain double-double Langsung aja Kesumbernya Ngapain via saya Seperti itu Oke Mungkin sampai disini dulu Untuk part 3 E-pod nya Ditunggu komentarnya Ditunggu feedback nya Thank you Semoga Bermanfaat Sampai ketemu Di video selanjutnya